Dalam rangka pembinaan olahraga kepolisian dan olahraga prestasi anggota Polri, Polres Batanghari membentuk Komite Olahraga Polri yang ditujukan sebagai wadah pembinaan olahraga dalam tubuh Polres Batanghari. Bertempat di Mako Polres Batanghari, Komite Olahraga Polri Polres Batanghari secara resmi dibentuk pada Jumat 27 September 2024. Komite Olahraga yang dibentuk oleh Polres Batanghari tersebut memiliki 4 cabang olahraga atau cabur, yakni cabur terukur, cabur permaidan, cabur akurasi, dan cabur martial ART. Ketua Umum Komite Olahraga Polri Polres Batanghari sekaligus waga Polres Batanghari, Kompol Muhammad Rido menyampaikan, Pembentukan Komite Olahraga ini didasari oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan perintah Kapolri yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2018 tentang pembinaan jasmani di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. Terima kasih untuk komite ini kita bentuk. Ini dasarnya keputusan lokaan Kapolri. Jadi tujuan dibentuknya Komite Olahraga Polri ini salah satunya untuk menyelenggalkan program kerja dan pembinaan dan peningkatan prestasi anggota Polri secara berkelanjutan dan terarah. Jadi di dalam komite ini nanti di strukturan itu ada empat cabang olahraga. Setiap cabang olahraga itu kita tunjuk pada kasat, kasat lantas, kasat lestrin, kasat intel, dan kasat narkoba. Nanti mereka itu nanti salah satunya ada cabang olahraga terhukur itu seperti atletik, dayung, dan lain-lain. Terus cabang olahraga permainan itu seperti bola kaki, bola poli, dan lain-lainnya nanti akan lebih maksimal lagi. Terus di akurasi, akurasi itu seperti menembak, dayung, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu material artu nanti beladiri, gulat, jutsu, dan lain-lain. Jadi empat cabang olahraga ini nanti akan kita lebih intens lagi untuk membina apalagi untuk polis batang hari ini ada atlet dari anggota kita. Kemarin itu waktu kegiatan pol dia dapat mendari perunggu dari anggota polis batang hari. Lebih lanjut, melalui Komite Olahraga Polri yang baru saja dibentuk ini Kompol Puabat Ridho berharap kepada seluruh anggota untuk dapat bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diabadahkan demi fungsi pembinaan atlet berprestasi di lingkungan Polres total hari dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.